Intro Di tengah ombang dan arus pencobaan Hampir terhilang Kujuan arah hidupmu Begaitan kapal yang selalu diombang-ampingkan Mengharap kasihnya Seolah-olah tiada makhluk Yesus perhatikan Kehidupan Dan orang Yang sudah rusak Dibetukan Dengan Penuh kasih Dibetukan Saya Terima kasih Bapak untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami akan mendengarkan firman Tuhan Untuk menjadi penguatan kami Menjalani hari ini Biarlah roh kudusmu yang menerangi hati pikiran kami Dan memberikan pengertian bagi kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan Ucap syukur Amin Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari pengkotbah 11 ayat 9 Bersukaryalah hai pemuda dalam kemudaanmu Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan Sampai sebenikian jauh perembacaan firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Bagian kita ini diberi judul perikop Nasihat bagi pemuda Pemudi Memang judulnya Seperti untuk pemuda Tapi kita percaya Kita semua yang mendengarkan Berapapun usia kita Akan terberkati melalui firman Tuhan hari ini Masa-masa muda Adalah masa keemasan Masa yang indah penuh dengan cita-cita Penuh dengan banyak hal-hal yang ingin dilakukan Dan ada istilah orang muda Zaman sekarang ini Y-O-L-O YOLO You only live once Yang jiwanya adalah Menyemangati para orang muda Mendukung orang-orang khususnya yang masih muda ya Untuk terus mencoba banyak hal Jangan cepat berpuas diri Lalu juga sebanyak-banyaknya lah Kunjungi banyak tempat Banyak negara Challenge diri Dan seterusnya Karena apa? Karena kamu hanya hidup sekali Dan itu ternyata Tidak bisa kita Telan bulat-bulat Atau kita makan mentah-mentah Karena Bapak ibu saudara terkasih Dan juga orang-orang muda yang terkasih Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita Bahwa engkau bebas memilih Apapun yang akan engkau lakukan Apapun yang akan engkau ucapkan Tapi engkau tidak bebas dari konsekuensinya Jadi kebebasan itu Ya Akan selalu juga diikuti oleh konsekuensi Berlaku bagi orang muda Dan bagi orang dalam usia Berapapun juga Pengkotbah tahu Bahwa orang muda itu adalah masa-masa Buat mencoba Kalau sekarang kita bilang Itu buat having fun Ya Bahasa pengkotbah Menuruti keinginan hati Menuruti Mata Apakah ini salah? Bisa salah? Bisa tidak Kalau bertentangan dengan firman Tuhan Pasti salah Dan kita harus menyadari itu Di masa sekarang ini pun Kita harus membedakan Mana pilihan-pilihan orang muda Pilihan-pilihan hidup kita Yang bertentangan Dan yang tidak bertentangan Dengan firman Tuhan Jadi Sudara-sudara terkasih Apa yang dikatakan disini Ketahuilah bahwa Karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan Pengadilannya Tuhan Memang keadilannya sangat terjamin Kita boleh yakin itu Tapi jangan-jangan Masih ada yang mengira bahwa Seperti keadilan Yang versi manusia Kita masih bisa menyembunyikan Hal-hal tertentu Kalau di manusia Kesalahan apapun yang kita buat Asal tidak ketahuan Kita akan baik-baik saja Seolah-olah Tapi Tuhan Tidak bisa kita bohongi Tidak ada apapun yang bisa kita tutupi dari Tuhan Maka dari itu Dalam pengadilan yang akan Yang dikatakan oleh pengkotbah ini Semua Bahkan yang tertutup Yang orang lain tidak tahu Yang hanya kita yang mengetahuinya Yang kita lakukan di ruang tertutup Semua pilihan-pilihan itu Akan kita bertanggung jawabkan nantinya Maka Beranikah kita Tetap melakukan Sesenang hati kita Sesenang mata kita Tentu Kita harus lebih menjaganya lagi Saudara-saudara yang terkasih Hidup itu adalah Menyeimbangkan dengan berhikmat Ya Apalagi untuk orang-orang Yang zaman sekarang Orang muda Supaya jangan ketinggalan zaman Tapi jangan juga terbawa arus zaman Beda Para senior Orang-orang tua Menyukai stabilitas Menyukai meneruskan Pola yang baik Dari pendahulunya Tapi generasi muda itu Lebih berani Menerobos Aturan-aturan Berani membaharui Tidak mau monoton Dan ini yang sering Menjadikan adanya gap Ya Adanya sering konflik Dan ini harus juga Dikomunikasikan Oleh karena itu Saudara-saudara terkasih Orang-orang muda Hidup pada masa muda itu Adalah pola hidup Yang akan dibawa seterusnya Karena ditanamkan disitu Polanya terbentuk Pada masa muda Untuk dibawa seterusnya Karena itu Pertama sekali Haruslah kita hidup Patuh pada perintah Tuhan Dalam firmannya Cintai firman Tuhan Baca firman Tuhan Dari sejak muda Bahkan kita teruskan Sampai kita Lanjut usia Kita akan tetap Menjadi orang yang mencintai Firman Tuhan Dan melakukannya Yang kedua Sadari bahwa hidup kita Umur kita Ada limitnya Jangan buang-buang waktu Jangan menunda-nunda Apapun Jangan menyia-nyiakan hidup Yang Tuhan sudah berikan Yang ketiga Ingat Sebagai orang Kristen Nama Tuhan yang kita bawa Kemanapun Pegang prinsip kita Dalam pergaulan Dalam pilihan hidup Pegang prinsip kita Kita membawa nama Kristen Para pengikut Kristus Lalu yang ke Terusnya adalah Kita membutuhkan Waktu sharing Dengan Antara orang tua Dengan orang-orang muda Ya Supaya orang-orang Muda ini tahu Bahwa internet Bukan sumber informasi Yang terbaik Yang paling sempurna Karena itu Komunikasi Antara orang tua juga Waktu berkualitas Antara anak Dengan orang tua juga Sangat-sangat diperlukan Dan yang terakhir Bapak ibu saudara yang terkasih Dan juga orang-orang muda Yang terkasih Berdoa Perbanyaklah Curhat dengan Tuhan Perbanyaklah Meminta kepada Tuhan Bukan meminta Kepada manusia Karena dalam Tuhan Kita akan selalu Mendapatkan yang terbaik Kalau mengandalkan manusia Kita akan merasa Kecewa Masa muda kita Harus menjadi Masa muda yang berkualitas Orang-orang muda Akan menghasilkan Buah kehidupan Dan buah iman yang terbaik Bukan menjadi generasi Yang terhilang Tapi menjadi generasi Yang diberkati Sampai demikian jauh Firman Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Firmannya Dan boleh bertumbuh Dalam kehidupan kita Mari kita bersatu Dalam doa Kami bersyukur ya Bapak Untuk firman yang kami Sudah terima di pagi hari ini Menjadi penguat bagi kami Terkhusus orang-orang muda Untuk Sejak masa mudanya pun Sudah Memberikan hidupnya Hanya untuk menyenangkan Hati Tuhan Melakukan yang berkenan Di mata Tuhan Dan mencintai firman Tuhan Tolong kami Tuhan Untuk menjadi generasi Generasi Yang benar-benar menunjukkan Buah iman terbaik kami Kami bukan generasi terhilang Tapi generasi yang diberkati oleh Tuhan Bila roh kudus Yang memampukan kami Menjalankan firman mu ini Kami berdoa Tuhan Untuk runggun banjar masin Dan biarlah Tuhan Runggun banjar masin Dan juga pos PI PTP Engkau berkati dalam pelayanannya Pendeta kami Pendeta Irwanta Tarigan Dan juga Segenap majelis Yang melayani Di runggun banjar masin Dan juga pos PI Kiranya Tuhan memberkati Dan menguatkan dalam pelayanan mereka Tuhan memampukan Senantiasa Dan juga Tuhan Memberkati setiap jemaat Tuhan Berikan kesehatan Berikan kesatuan hati Dan biarlah Tuhan Semua jemaat boleh bertumbuh Di dalam Iman mereka Inilah doa kami ya Bapak Kami siap Memulai hari ini Dengan mengandalkan engkau Kiranya Tuhan senantiasa Menemani kami Tuhan senantiasa Menuntun kami Dalam setiap pilihan-pilihan Kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Dan kami akan tutup Dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gandakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih